Percaya atau tidak, bagi seseorang yang hendak mandi di sungai di alam liar pedalaman Kalimantan diharapkan tidak berbuat yang membuat marah penunggu sungai, tak lain buaya. Sejatinya warga dilarang mandi atau berenang si sungai dalam kondisi telanjang. Itu peringatan yang diberikan tetua-tetua dulu, tidak boleh mandi telanjang, entah apa maksud dan tujuannya. Selain itu juga, masih dari kepercayaan warga pun, saat mandi dilarang untuk mengucapkan kata dan kalimat kotor di saat lagi mandi di sungai. Meski memang terdengar mistis, namun kepercayaan itu masih dipercaya sebagian masyarakat talisayaan, sungai-sungai hingga anak sungai di pedalaman Kalimantan. Tidak terkecuali berau sendiri, terkenal masih alami dan menjadi habitat buaya jenis muara. Percaya atau tidak, bagi seseorang yang hendak mandi di sungai di alam liar pedalaman Kalimantan diharapkan tidak berbuat yang membuat marah penunggu sungai, tak lain buaya. Sejatinya warga dilarang mandi atau berenang si sungai dalam kondisi telanjang. Itu peringatan yang diberikan tetua-tetua dulu, tidak boleh mandi telanjang, entah apa maksud dan tujuannya. Selain itu juga, masih dari kepercayaan warga pun, saat mandi dilarang untuk mengucapkan kata dan kalimat kotor di saat lagi mandi di sungai. Meski memang terdengar mistis, namun kepercayaan itu masih dipercaya sebagian masyarakat talisayaan, sungai-sungai hingga anak sungai di pedalaman Kalimantan. Tidak terkecuali berau sendiri, terkenal masih alami dan menjadi habitat buaya jenis muara.